Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan dan hari ini gue bakal nge-review keyboard dari Techwear yaitu Techwear Phantom Elite yang versi full size-nya Oke, jadi keyboard ini yang di unit gue nih, dia tuh ada full size cuman ada varian lainnya yang TKL dan untuk overallnya dia buildnya mantep banget dan untuk keyboardnya dia tuh memiliki hot socket yang universal dan switch bawaannya sebenernya udah cukup oke. bisa dibilang itu yang tadi gue bilang tuh udah bisa kayak konklusi video ini cuman untuk detailnya akan gue lanjutkan setelah ini pertama, kita bakal mulai dari case dan build keyboard ini yang overall bisa dibilang mantep banget dan untuk keyboard ini, case-nya tuh dibagi menjadi dua, ada plate dan juga ada bottom case. Kalau untuk plate di keyboard ini, bahan yang digunakan adalah bahan logam dan untuk warnanya itu bisa dibilang gunmetal grey, dia itu tidak ada marking di bagian mana pun kecuali di LED indikatornya. Setelah itu untuk case plastiknya, dia itu ada marking tulisan Phantom di bagian kiri bawah keyboard ini dan untuk plastiknya itu bisa dibilang cukup oke. Kalau untuk bagian bawah casing ini, dia itu ada 4 rubber feet dan juga dia ada 2 flip up feet. Nah, untuk flip up feet ini, dia itu juga ada semacam karet gitu jadi kalau misalnya kalian gerak-gerakin keyboard ini, pas lagi pake flip up feetnya gak bakal licin. Nah, di bagian bawah keyboard ini juga ada kick up puller yang menggunakan bahan plastik, terus dia juga ada kabel routing buat ngarahin kabel ke kanan kiri dan juga lurus ke belakang terus untuk kabel di keyboard ini, dia panjang itu 1,8 meter dengan kabel yang non-detouchable. Nah, di kabelnya itu dia juga ada USB port cover di bagian ujungnya. Dan untuk desain keyboard ini itu bisa dibilang itu keyboardnya yang floating jadi kalau misalnya kalian lihat dari samping switchnya itu bakal kelihatan. Uniknya di unit yang gue pegang sekarang ini dia itu di bagian kirinya itu ada kayak semacam foam yang bleber keluar gitu, itu mungkin dari ada QC defect gitu, cuman gak terlalu menghinder performance atau gimana gitu sih, cuman agak aneh aja bisa lewat QC kayak begituan. Nah, untuk berat keyboard ini, dia itu di 1,1 kg yang bisa dibilang untuk full size sih oke-oke aja, gak berat dan juga gak genteng. Kalau untuk keycap di keyboard ini, dia itu menggunakan ABS double shot dengan ketebalan kurang lebih 1,5 mm dan untuk legends-nya itu bisa dibilang itu yang bagus dan juga tidak alay. Nah, di beberapa key itu dia juga ada sub-legends yang diprint mungkin menggunakan pad printing. Kalau untuk keycap-nya jujur gue gak ada komplain atau apa gitu dia itu untuk ketebalannya udah cukup oke dan juga untuk feel-nya itu udah ya bisa dibilang enak-enak aja. Terus kalau misalnya kalian mau ganti keycap di keyboard ini bisa dibilang itu gampang banget, soalnya dia itu menggunakan layout yang tidak ada aneh-anehnya jadi kalian pakai bisa dibilang keycap set apapun yang support full size atau TKL tergantung modelnya dan sebenarnya itu udah cukup, gak usah pakai shift-shift yang aneh atau misalnya bottom row yang berbeda. Sekarang kita bisa lanjut ke switch-nya. Dan di unit gue, gue mendapatkan switch Gateron Yellow yang bisa dibilang salah satu switch favorit gue. Terus untuk keyboard ini dia itu opsi untuk switch-nya itu juga banyak banget dari Gateron hampir semua warna kayaknya. Terus juga ada untuk KL Box yang standar itu juga ada semua warnanya. Kalau untuk Gateron di keyboard ini, dia itu menggunakan Gateron KS9 yang support untuk SMD LED dan untuk Gateron yang di unit gue ini bisa dibilang batch-nya itu yang oke jadi dia tuh gak gitu delek dan juga gak gitu bagus. Cuman ya paling gue udah hatu keluhan, dia itu di top housing-nya untuk smooth test itu agak inkonsisten, jadi ada beberapa yang cukup scratchy. Tapi ya menurut gue sih itu bukan isu-isu yang terlalu besar, apalagi di keyboard rebuild. Nah, untuk switch di keyboard ini kalau misalnya kalian misalnya bosan atau pengen ganti, dia itu gampang banget soalnya dia menggunakan soket Gateron atau kail. Yang bisa dibilang untuk soketnya itu tuh dia universal. dan untuk keyboard ini dia itu bisa menerima switch-switch seperti Cary MX, Gateron, Otemu, Kail, JWK, dan lain-lain. Kalau stabilizer di keyboard ini, dia itu udah oke banget. Dia itu menggunakan plate-mouse stabilizer yang udah di-look. Dan menurut gue untuk stabilizernya sih gue gak ada keluhan sama sekali soalnya selama gue pake itu gue gak ngalamin ada rattle atau misalnya ada kayak semacam feeling yang aneh-aneh gitu. Sekarang kita bakal lanjutin ke proses pembongkaran keyboard ini. Untuk membongkarnya gampang banget. Kalian cuma tinggal lepaskan keycap, terus lepas semua scrub-in di bagian atasnya, terus udah begitu aja keyboardnya udah kebongkar. Setelah kalian pisahkan bagian atas dan bagian bawahnya, kalian harus sedikit hati-hati karena untuk kabelnya dia hanya menggunakan semacam pin gitu. Jadi kalian harus sedikit hati-hati lah. Takutnya pinnya ada yang mengkok atau misalnya bisa putus kabelnya. Nah untuk isi di keyboard ini dia itu ada dua foam di bagian PCB ke case dan juga ada yang di bagian plate ke PCB. kalau misalnya kalian inspeksi untuk hotsop soketnya itu bentuknya sedikit berbeda. Gue kurang jelas sih tulisannya seperti apa, cuman itu untuk desainnya itu dia mirip-mirip dengan gateron dan juga kail soket. Nah sekarang ke LED dan juga fitur-fitur di keyboard ini. Untuk keyboard ini, LED-nya itu support perky RGB dengan mode yang cukup banyak. Mode-nya itu ada yang warna-warni, terus patent-nya ada banyak, terus dia juga bisa diset satu warna doang. Nah untuk keyboard ini, dia itu juga bisa dikontrol via arrow keys untuk mengatur speed dan brightness-nya. Atau kalau misalnya kalian males menggunakan onboardnya, bisa menggunakan software aja. Kalau untuk fitur-fiturnya, keyboard ini memiliki multimedia function keys yang terletak di function row. Untuk mengaksesnya kalian dapat menggunakan Fn dengan memencet yang di F-row. Setelah itu, dia juga memiliki Windows lock yang dapat diakses menggunakan Fn dengan Windows key. Kalau misalnya untuk software keyboard ini, dia itu cukup simple. Jadi dia itu bisa gonta-ganti fungsi setiap key, lalu gonta-ganti mode lighting, terus juga bisa nge-set makro. Sekarang gue bisa lanjutin ke isi box-nya. Dalam box itu kalian bakal dapat satu keyboard cover plastik, dan juga ada busa yang ngebungkus keyboard-nya. Nah dalam boxnya kalian nanti bakal dapat satu switch pular yang jelek, dan gue sama sekali gak rekomen sih untuk dipakai. Dan setelah itu, kalian bakal dapat extra switch berdasarkan switch yang di keyboard kalian itu apa. Nah untuk keycap pullernya itu, dia gak ada dalam kantong soalnya dia udah ditempelin di belakang keyboard. Untuk keycap pullernya juga bisa dibilang jelek, mendingan kalian pake yang wire puller aja. Sekarang ke pengalaman gue pake keyboard ini. Yang bisa dibilang gue udah pake on-off selama kurang lebih 3 atau 4 minggu ini. Dan dari pengalaman itu, gue bisa simpulkan bahwa keyboard ini udah cukup enak. Mulai dari build, yang dari tadi gue udah bilang udah cukup oke itu. Kalau misalnya kalian pegang keyboard ini dan lagi pindah-pindahin, kalian bakal ngerasa keyboard itu udah cukup solid. Setelah itu untuk typing feel, gue selama gue pake itu, gue gak ngalamin adanya kayak semacam stiff atau gimana gitu. Dan untuk gaming atau misalnya untuk ngetik, menurut gue sih enjoyable aja. Soalnya gue gak ngalamin adanya semacam gangguan-gangguan kayak ghosting atau misalnya putus koneksi gitu. Dan yang terakhir untuk suara. Menurut gue sih untuk keyboard ini, dia itu gak terlalu berisik dibandingin daily driver gue yang lebih berisik. Keyboard ini cukup oke lah untuk suaranya. Nah, keluhan paling besar gue untuk keyboard ini nih di LED indicatornya. dia itu LED-nya tuh agak nonjol dikit. Jadi tuh dia super duper terang. Saran gue sih kalau misalnya kalian gak gitu peduli ya sama penampakan di beberapa bagian keyboardnya. Itu bisa ditempel-tempelin pake semacam sticker. Kemarin tuh gue pake sticker to main daily. Dan itu cukup ampuh ya buat ngurangin sakit mata. Gara-gara ngeliat LED indicatornya tuh terangnya setengah mati. Sekarang ke konklusi video ini. Dan untuk konklusinya sih gue bisa bilang keyboard ini nih worth the money. Meskipun harganya udah mau sampai 1 juta. Tapi menurut gue sih udah oke banget ya untuk harga segitu. Dan apa yang diberikan oleh keyboard ini sih menurut gue sih udah mantep banget. Mulai dari switch-nya. Yang bisa dibilang udah mantep banget. Datang pake Gateron, variasi banyak banget. Atau Kyle Box dengan varian yang banyak banget juga. Terus dia juga memiliki hotsop socket yang universal. Itu untuk hotsop socket universal sih sepertinya di keyboard full size cukup jarang ya ditemukan ya. Terus untuk keycapnya yang bisa dibilang udah oke banget. Kalo misalnya kalian gak mau gonta-ganti. Terus kalo misalnya untuk buildnya ya bisa dibilang udah kokoh sih. Dia itu plastiknya udah cukup tebel. Dan juga untuk platenya juga berasanya tuh cukup premium. Dan yang terakhir dari pengalaman pribadi gue pake keyboard ini. Gue bisa ngebilang untuk user experience-nya sih oke banget. Jadi kalo misalnya kalian mau ngebeli keyboard ini sebagai first keyboard kalian. Gue bisa rekomendasiin. Dan kalo misalnya kalian pengen beli keyboard full size yang kalian bisa customize. Ini keyboard mantep banget sih. Thank you udah nonton sampe sini. Like dan subscribe kalo misalnya kalian suka dengan konten gue. Dan setelah ini bakal ada typing test yang akan gue tampilkan bentar lagi. See ya! Tidak! 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 Tidak!